Kitab Samuel yang pertama, pasal 18 Daud bersahabat dengan Yonatan Setelah Raja Saul selesai berbicara dengan Daud, Daud bertemu dengan Yonatan, putra Saul. Dengan segera terjalinlah rasa kasih mengasihi di antara mereka. Raja Saul mendesak Daud untuk tinggal di Yerusalem dan tidak membiarkan dia pulang lagi ke rumahnya. Yonatan bersumpah akan menjadi saudara kandung bagi Daud dan ia menguatkan janji itu dengan memberikan kepada Daud jubah, pedang, busur, dan ikat pinggangnya sendiri. Daud diangkat menjadi pembantu khusus Raja Saul dan ia selalu berhasil menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya oleh Raja. Maka Raja Saul menetapkan dia menjadi pemimpin pasukannya. Pengangkatan itu disambut dengan baik oleh bala tentara Saul maupun oleh segenap rakyat. Daud dibenci Raja Saul Ketika pasukan Israel pulang dengan membawa kemenangan sehabis Daud membunuh Goliat, orang-orang perempuan dari segenap penjuru negeri keluar berduyun-duyun untuk merayakan kemenangan itu dan menyambut Raja Saul. Mereka menyanyi-nyanyi dan menari-nari dengan gembira ria sambil memukul rebana dan membunyikan gerincing. Beginilah mereka menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Syair nyanyian itu membangkitkan kemarahan Saul. Dengan kesalah hati ia berpikir, mengapa mereka menyebutkan puluhan ribu untuk Daud, sedangkan untuk aku hanya ribuan. Jangan-jangan mereka berniat menjadikan dia Raja mereka. Sejak saat itu, Raja Saul memendam rasa iri terhadap Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang dibiarkan Allah mengganggu Saul datang lagi dan menguasainya. Raja Saul mulai bertingkah laku seperti orang gila. Daud menenangkan Saul dengan permainan kecapinya, sebagaimana biasanya kalau penyakit Saul itu kambuh. Tetapi Saul yang sedang memegang tombaknya, tiba-tiba saja melemparkan tombak itu kepada Daud dengan maksud menancapkan dia ke dinding. Daud sempat mengelak, lalu melarikan diri. Kejadian seperti itu terulang sekali lagi pada kesempatan lain karena Saul diliputi rasa takut dan iri terhadap Daud. Tuhan telah meninggalkan Saul dan menyertai Daud. Akhirnya Saul tidak mengizinkan Daud menghadap dia lagi. Ia menurunkan pangkat Daud menjadi kepala pasukan seribu. Dengan demikian, Daud lebih banyak bergaul dengan rakyat. Daud selalu berhasil dalam setiap hal yang dilakukannya karena Tuhan menyertai dia. Melihat itu, Raja Saul menjadi semakin takut terhadap Daud. Tetapi seluruh umat Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena dia menjadi pahlawan andalan mereka dan akrab dengan mereka. Pada suatu hari, Raja Saul berkata kepada Daud, Aku akan memberikan putriku yang tertua, Merab, sebagai istrimu. Tetapi buktikan dulu bahwa engkau benar-benar seorang yang gagah perkasa dalam pertempuran-pertempuran Tuhan. Tetapi di dalam hatinya Saul berpikir, Baiklah, aku menyuruh dia berperang dengan orang-orang Filistin supaya mereka membunuh dia dan bukan aku sendiri yang melakukannya. Daud berkata, Siapakah hamba ini? Sehingga hamba boleh menjadi menantu baginda. Keluarga ayah hamba bukan apa-apa. Tetapi ketika tiba saat pernikahan itu, Raja Saul menikahkan putrinya dengan Adriel, seorang dari Mehola. Sementara itu, Mehal, putri Saul yang lain, jatuh cinta kepada Daud. Saul senang ketika ia mengetahui hal itu. Sekarang ada kesempatan lagi untuk melihat dia dibunuh oleh orang-orang Filistin, pikir Saul. Saul bermaksud menjadikan Mikhal sebagai cerat untuk mencelakakan Daud. Engkau boleh menjadi menantuku. Aku akan memberikan putriku yang bungsu kepadamu. Lalu Raja Saul menyuruh pegawai-pegawainya untuk meyakinkan Daud bahwa Raja benar-benar menyukai dia dan bahwa mereka semua mengasihi dia, supaya ia mau menerima tawaran Raja untuk menjadi menantunya. Tetapi Daud menjawab, Mana mungkin seorang miskin seperti aku, dan lagi bukan dari keluarga terkemuka, mampu menyediakan cukup mas kawin untuk melamar putri Raja. Ketika para pegawai Raja Saul menyampaikan perkataan Daud itu kepada Raja, Ia berkata, Beritahukan kepada Daud bahwa mas kawin yang aku inginkan hanyalah seratus kulit khatan orang Filistin, dengan membunuh keseratus orang itu, sebagai pembalasan terhadap musuh-musuhku. Tetapi sebenarnya Saul mengharapkan agar Daud akan terbunuh dalam pertempuran itu. Dengan gembira, Daud menerima syarat itu. Sebelum sampai batas waktunya, Ia dan pengikut-pengikutnya telah berhasil membunuh 200 orang Filistin dan mempersembahkan kulit khatan mereka kepada Raja Saul. Maka Saul memberikan Mikhal kepada Daud untuk menjadi istrinya. Raja Saul menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud dan ia melihat Daud menjadi makin tenar di mata rakyat. Maka ia menjadi semakin takut terhadap Daud. Rasa bencinya terhadap Daud bertambah dari hari ke hari. Apabila tentara Filistin menyerang, Daud lebih berhasil menaklukkan mereka daripada perwira-perwira Saul lainnya. Demikianlah nama Daud menjadi sangat terkenal di seluruh negeri. Dan juga akan di meninggal di mata rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!